Kalau kendaraan di darat punya SPBU, nah kalau pesawat punya DPPU atau Depot Pengisian Pesawat Udara Sobat, yuk ikut ke salah satu DPPU yang berada di bandara tersibuk di Asia Tenggara, yaitu Soekarno-Hatta. DPPU yang satu ini namanya Soekarno-Hatta Aviation Fuel Terminal and Hydrate Installation atau Akrep dikenal dengan Shafti. Disinilah tempat penyimpanan aftur yang telah diproduksi dan dikirim oleh kilang-kilang Pertamina Sobat. Di kilang ini, pengendalian mutu pastinya selalu dilakukan oleh perwira, mulai dari uji visual dan chemical water detector, lalu mengukur masa jenis dan suhu, hingga pengukuran konduktivitas listrik untuk memastikan aftur aman dari bahaya listrik statis. Taukah Sobat bahwa di bandara Soekarno-Hatta, aftur tidak lagi diangkut menggunakan druk tangki dari kilang ke apron atau pelataran pesawat, namun dialirkan melalui pipa bawah tanah langsung menuju apron. Nah, pompa-pompa inilah yang mengalirkan aftur di pipa untuk bisa sampai ke tempat reviewing di apron. Tak lupa pastinya semua terpantau langsung dari kontrol rumah Shafti untuk memastikan keadaan kilang dan penyaluran aftur sampai ke pesawat berlangsung dengan aman. Selanjutnya, setelah dari Shafti, proses distribusi aftur akan dilanjutkan ke Soekarno-Hatta into Plane Services, atau dikenal dengan SHIPS. SHIPS inilah yang melayani pengisian aftur langsung ke customer baik maskapai dalam negeri maupun luar negeri. SHIPS juga lah yang mengelola reviewing track dan juga operator yang bertugas. Di sini juga dilakukan maintenance berkala reviewing track aftur untuk memastikan seluruh alat pada setiap truk berfungsi dengan baik agar tetap aman selama melakukan reviewing ke pesawat. Itu tadi proses distribusi aftur Pertamina yang pastinya juga sudah siap siaga mendukung seluruh penerbangan di Indonesia selama Ramadan dan menyambut mudik Idul Fitri. Kalau sobat, nanti mau mudik kemana?